Nah, siang hari ini kita juga kedatangan seorang anak berprestasi Karena berhasil menjuarai MTK Internasional Kita lihat dulu tayangannya ya Dan siang hari ini kita panggil dia Zaki dan Mama Vera Kita ada penampilan Zaki saat di final kemarin di Aljah Zahir Kita lihat dulu ya Zaki, dari umur berapa Zaki udah bisa menghafal Alquran? Zaki mulai fokus menghafal Alquran umur 7 tahun 7 tahun, sekarang umur Zaki berapa? 11 11 tahun, oke Nah, surat atau ayat apa yang pertama kali Zaki bisa? Pertama kali dihafal? Ya, dihafal Ya, Al-Fatihah Al-Fatihah Ya benar Setelah Al-Fatihah deh Salah Al-Fatihah Anas Ya, Anas 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 Yang paling sulit dihafal apa? Surah Mariam Surah Mariam Oke Zaki, ini terutama Zaki bisa hebat karena ada mamahnya juga dan orang tuanya yang hebat ya Nah, kalau Zaki sendiri, siapa yang ngajarin yang selalu mengingatkan Zaki? Untuk ya menghafal Yang mengingatkan Zaki yang selalu jika ada rasa yang males gitu, ada rasa yang capek Saya ngangetin, ngangetin ya Umi atau Abi. Umi atau Abi. Oke. Ini berarti Umi? Iya. Umi bangga gak sih ngeliat putranya hebat begini? Alhamdulillah seneng kan. Seneng ya? Seneng banget. Kemarin Umi ikut mendampingi pada saat? Iya, betul. Oke. Zaki ini waktu kemarin ikut lomba, ada berapa negara yang itu? Sekitar 15. 15. Ini Zaki, disana gak ada nervous-nervousnya Umi? Sama, deg-degan sama ya. Sama? Iya. Bagaimana Umi nyimangatin Zaki? Karena niat dari awal itu kita syiar. Jadi, abang ayo siapa tahu banyak di luar sana yang akan termotivasi nantinya gitu kan. Walaupun ada 100 penonton, ada satu aja yang termotivasi. Itu sudah pahala buat abang nantinya. Oke. Tapi kesulitannya ketika ikut lomba kemarin apa sih? Ada kesulitan gak? Bahasa. Oh, bahasa. Betul. Jadi, abis lomba di jurinya ngomongnya pake bahasa Arab gitu? Zaki, senyum-senyum aja dong. Iya. Biar kayak iye gitu kan? Tapi ada penerjemahnya di atas panggung, Zaki? Enggak. Oh, enggak. Di belakangnya ada KBRI. Oh, dari orang KBRI ada. Yang mendampingi ya? Iya, pas tampil ada KBRI. Oke. Kalau bisa ikut lomba internasional gitu, awalnya yang ngundang siapa, Mama? Mendaftarkan diri dari syekhnya. Oh, gitu. Iya. Dari Indonesia berarti banyak kemarin yang mau ikut jadi peserta? Iya. Dan itu ada dua kali seleksi, proses penyeleksiannya dua kali. Di sini? Iya, di sini. Baru bisa proses seleksi di sana lagi. Oh, siap. Oke, oke. Oke, kita minta Zaki untuk bacakan surat Al-Anbiya ayat 1-3, boleh? Iya. A'udhu billahi minash shaytani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'udhu billahi minash shaytani rrajim. Al-Fatihim muhadathin illa istamawuhu. Illa istamawuhu. Wawahum yal'abun. Al-Fatihim muhadhubun. Afatatunassihra waantumtubasirun Sadaqallahul azim Zaki, ini berbicara tentang lomba yang kemarin ya Apa yang paling berkesan sama Zaki dan sampai sekarang masih diingat? Alhamdulillah disana dapat bersatu rahim bertemu dengan peserta-peserta yang lain Menguatkan tali satu rahimnya Dan Alhamdulillah disana Zaki banyak termotivasi dari penghafal-hafal yang lain Yang Masya Allah lebih, ini lagi lebih, mereka lebih bagus, lebih mungkin hafalannya Ya itu memang berkesan disana Memang yang berkesan ya Membuka atau menjalin tali satu rahim itu jauh lebih penting dan berharga ya Karena itu bukan dari Indonesia aja tapi dari beberapa negara disana dan Zaki hebat sekali Sangat luar biasa Nanti kita istirahat dulu sebentar ya Kita kembali lagi setelah yang satu ini Yang mana-mana tetap di Brownies Obron Manis Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!